Semua sendiri karena yang tahu juga barang-barangnya saya Setelah itu habis subuh, pasang tenda, masang-masang dagangan, display talasenya kita sendiri Itu sampai siang, apalagi kalau hujan Nah awalnya iseng-iseng, akhirnya malah keterusan sampai sekarang tahun 2024 Tok-tok budang yang lama baru dikeluarin, rugi kalau belajar di dekat ramadhan Nah kita itu biasanya rame itu sebulan sebelum puasa udah mulai rame Bisa sampai seratusan lebih Iya seratus juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tinta Kartika Dewi Saya pemilik usaha DC Shop Alamat kita ada di Wonosobo, yaitu di daerah Suruni Kota, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Jadi awal memulai usaha pakaian ini Awalnya belum ada nama nih, tahun 2015 Waktu itu saya hamil anak pertama Waktu itu saya mencari pakaian branded premium di Wonosobo itu masih susah Akhirnya kepikiran gimana caranya biar dapat pakaian premium Saya beli untuk anak saya tapi karena kalau membeli sedikit ongkir mahal Akhirnya saya beli dalam jumlah grosir Awalnya enggak iseng-iseng akhirnya malah keterusan sampai sekarang tahun 2024 Awalnya itu usahanya kecil cuma dari tearas rumah sama dari lemari kecil Terus berkembang-berkembang sampai sekarang Awal mulanya dikit ya cuma Umpamanya baju anak selusin Model ini selusin Dikit-dikit terus ada itu teman suami Dia punya usaha Terus ada yang nitip awalnya seperti itu Terus akhirnya berkembang ke baju yang lain Pertama yang membeli pastinya teman-teman dekat ya Karena waktu saya hamil Teman-teman hamil juga Jadi kan punya pasar yang pangsa yang sama Kebetulan anak-anak mereka cewek juga Jadi kan ketika aku belanja baju-baju cewek Gampang untuk promosinya Jadi di tiap hari minggu pagi di Wonosobo itu Ada pasar untuk semua produk Dan kita jualannya itu di seputaran alun-alun Entah pakai tenda atau cuma gelar tikar Nah itu namanya sun more Nah dari situ awal di sisop mulai berkembang Gara-gara sun more penjualan tiap minggu itu lebih besar Karena pengunjung sun more itu Tidak cuma dari kabupaten Wonosobo Dari Banjar, Kemanggung, Purworojo Semua datang Dan kebetulan yang jual barang bandit dan impor itu cuma di kita Terus persiapannya itu tuh Tidak cuma lihat memang hasilnya gede Tapi persiapannya kita harus nata-nata barang Bila itu sampai jam 2 pagi Terus kita harus mulai ke alun-alun Pasang tenda itu jam 5 harus sudah selesai Terus habis itu kita jualan sampai siang Bayangin tidurnya cuma berapa jam Emang hasilnya tapi ya sepadan dengan kerja kerasnya Persiapannya dari siang kita packing-packing barang Sampai kadang sampai jam 1 sampai jam 2 Satu malam terus jam 5 sudah bangun Bawa mobil sendiri ke depan samsat Soalnya persiapan kan belum ada ini ya Yang membantu paling cuma mama, keluarga Jadi semua sendiri karena yang tahu juga barang-barangnya saya Karena ada banyak sepatu, sendal Kan packing-nya harus rapi di bagasi mobil Nah setelah itu habis subuh pasang tenda Ini ada juga sih yang bantuin buat-buat pasang tenda Tapi buat semua masang-masang dagangan Display talasenya kita sendiri Itu sampai siang Apalagi kalau hujan Nah kalau hujan ini kebanyakan barang dari kardus Kan kadang rusak nih Nah nggak mungkin ini ya Kelemahannya jualan di bazar cepat lakunya Tapi kelemahannya kalau pas lagi musim hujan Kadang barang kita basah Jadi cepat rusak untuk sepatu, sendal Kadang walaupun branded kan karena terpapar sinar matahari yang terus-menerus Kena hujan akhirnya ada yang lupas-lupas Jadinya barang reject Terus waktu pergantian pemerintahan Sunmore itu sempat dilarang Akhirnya kita cuma full jualan di rumah Ya memang omset itu sangat turun drastis Karena nggak ada sunmore Jadi penghasilan per bulannya ya standar Penghasilan tinggi hanya ada di musim Idul Fitri Terus masuk tuh ke covid Ketika kita sedangkan kita jualannya di rumah Tapi kan ada kayak pembatasan Untuk masuk ke kampung-kampung kan susah Jadinya kita jualannya via WA Kita ketemuan di pinggir jalan Tapi ya untung masih bisa selamat Masih bisa bertahan sampai sekarang Saya memulai usaha ini Ya seumur anak saya 8 tahun Karena kan mulai usahanya Waktu saya hamil sampai sekarang Berarti ya seumur anak saya 8 tahun Ya untuk DC sendiri lebih fokus ke baju branded anak Sama impor Karena kan Wonosobo sendiri itu Tipikal orangnya itu suka yang branded Nggak suka baju yang biasa Sukanya baju yang bagus Beda Nggak suka yang sama dengan yang lain Nggak suka Jadi dulu-dulu orang Wonosobo itu Kebiasaan kalau belanja itu pasti harus keluar kota Karena di Wonosobo susah banget kan Dapat yang bagus di mana Jadi itu jadi peluang banget kan Buat kita buka Ya udah ada di Wonosobo Lebih deket lebih murah gitu Kan kadang dia pengen yang impor banget Baju-bajunya jadi kan style-nya style impor Kalau yang branded berarti kan mataharian gitu Ya tergantung sih pola ini fashionnya Orang-orang beda-beda Tapi kita sediakan Biar semuanya itu ada semua Penjualan offline-nya di store di rumah saya Di Suruni Kota Kalau untuk online-nya Bisa lihat koleksi-koleksi dagangan Di Instagram khusus DC Shop Sama Facebook Terus pendapatan memang paling besar ya Di bulan Ramadan sama lebaran Ya persiapannya khusus karena Kalau umamnya baju branded Sama baju impor itu Nggak bisa kita persiapan mepet Belanja ini harus ada Sedangkan dia itu Tiap bulan ada model yang berbeda Dan kita harus ambil Jadi ini stock Nah ini Kuncinya kalau usaha kayak gini itu Kita harus modalnya di stock Karena nggak bisa umamnya sebulan Mau lebaran belanja sekarang Nah malah kalau mau lebaran Yang stock-stock gudang yang lama Baru dikeluarin Rugi kalau belanja di dekat Ramadan Jadi kalau belanja Umamnya usaha kayak gini belanja setelah lebaran Barang-barang gudang malah lebih murah Itu satu tipsnya Terus belanjanya mipil Karena model-model tiap bulan itu beda Harga lebih mahal mendekati lebaran Modelnya malah lebih jelek mendekati lebaran Satu tahun harus kita nyetok barang Persiapannya untuk barang Kita satu tahun Jadi modal itu kayak mengendapnya Satu tahun nanti panennya Di Ramadan Kayak apa Siklusnya berulang kayak gitu terus Pastinya kalau lebaran Namanya orang Indonesia Itu pasti buddhanya beli baju Ketika mau lebaran Walaupun udah beli baju Tapi kalau mau lebaran Puasa pasti mereka beli baju Nah kita itu biasanya Rame itu Sebulan sebelum puasa Udah mulai rame Penghasilan kotornya bisa sampai seratusan lebih Kotor ya tapi ini Iya seratus juta Untuk kedepannya Pastinya pengen lebih maju Pengen usahanya gak cuma di rumah Tapi pengen punya ruko Online-nya lancar Terus yang paling impian saya Pengen punya baju produksi sendiri Pengen punya brand sendiri Buat yang ingin mengawali usaha pakaian Gak apa-apa Dengan modal kecil Karena usaha pakaian itu Peluangnya sangat besar Customernya pun banyak Terlebih lagi baju anak-anak Kan kadang orang tua berpikir Mending lebih Buat beli anaknya Dibanding untuk dirinya sendiri Habis Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax